Pada tanggal 17.09.19, Dain Nippong Te Kuku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di Kelak Kemudian Hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto, Semubucok mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. Pada keesokan harinya tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saeko Sekikang di Tanah. Paduka Tuan Insinyur Soekarno, sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa, menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora. . Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhismat-khismatnya kepada Yang Maha Mulia Tennoheka yang bermurah hati memperkenankan terhabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah Juli Yang Maha Mulia Tennoheka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman kerajaan Dainepon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia telah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia telah terlebih mengetahui. Kami hanya ensah bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir keperangan Asia Timuraya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!